Kegiatan ini kami lakukan bersama dengan Polres, Dinas Kesehatan Kabupaten Mota dan juga Dinas Perdagangan. Dari hasil kegiatan tersebut, kami mendapatkan temuan sebanyak 4.058 item yang terdiri dari kosmetik tanpa izin edar dan juga kosmetik kadaluasa. Produk-produk ini kami temukan di sarana distribusi kosmetik meliputi toko kosmetik itu sendiri, salam kecaringan dan juga toko online dengan nilai ekonomis sebesar Rp65.143.166. Setelah ini selapas konten tetap pengusahaan yang intinya itu tidak dapat diegarkan lagi dan dijual lagi karena ini berbahaya bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!